Harta berumur seribu tahun di dasar laut cesaria Israel itu adalah koin emas tersembunyi yang terbesar yang pernah ditemukan di wilayah itu. Sekitar 2.000 koin dari periode Fatimid abad 11 diangkat dari kedalaman laut. Jacob Shorfit dari pejabat harta karun Israel mengatakan, meskipun pernah diketemukan koin sebelumnya, namun bukan penemuan besar. Kami menemukan harta karun koin Fatimid emas. Mungkin berasal dari kapal yang pecah, yang membawanya dari cesaria ke Karyo, yang karam dalam laut di pelabuhan cesaria. Nilai emas dari koin itu dengan harga sekarang diperkirakan sekitar 240.000 dolar Amerika Serikat. Shorfit mengatakan nilai simpanan itu bukan hanya finansial. Penemuan itu juga membuka praktek perdagangan Fatimid, mengindikasikan mereka adalah kaum muslim pertama yang menggunakan kapal mengarungi Mediterania. Ini adalah pertama kalinya muslim memiliki angkatan laut. Mereka berdagang terus dengan kota-kota di Mediterania, juga dengan berisantin dan orang-orang nasrani, meski berperang dengan mereka. Pada puncak kerajaan Fatimid, wilayahnya mencakup Mesir dan Afrika Utara maupun bagian dari Mediterania termasuk Syria dan Israel.